oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore atau malam buat teman-teman penghuni asrama sekalian disini kami dari tutor akademik asrama ITB mau ngasih sedikit ya tambahan materilah terkait kesetimbangan kimia yang udah teman-teman pelajari di perkuliahan masing-masing jadi pertama konsep dulu mungkin teman-teman juga udah pada tau gitu ya konsep kesetimbangan kesetimbangan kimia jadi kalau katanya setimbang itu berarti ini teman-teman setara lah artinya kan kalau setimbang itu setara jadi kesetimbangan itu adalah kondisi dimana laju pembentukan suatu zat itu setara dengan laju pembentukan reaktannya teman-teman jadi bisa dibilang reaksinya itu bolak-balik contohnya kalau kayak N2O4 ini menjadi NO2 maka reaksinya apa namanya laju N2 menjadi laju N2O4 menjadi NO2 itu sama dengan laju NO2 menjadi N2O4 gitu nah ada dua kondisi yang disebut setimbang gitu syarat suatu keadaan itu disebut setimbang yaitu kalau laju reaksi maju dan baliknya sama terus konsentrasi spesinya dalam reaksi sudah tetap gitu teman-teman nah ini misalnya laju reaksi sama nih kalau kita lihat ini kan N2O4 ya N2O4 awalnya banyak nih soalnya kita udah punya N2O4 sebelumnya sedangkan NO2nya kita belum ada nah pada kondisi ini ini belum disebut setimbang ya pada waktu segini belum disebut keadaan setimbang setelah berjalannya waktu ini nah di titik ini di waktu segini itu bisa dibilang sudah mencapai kesetimbangan dari kondisi tersebut teman-teman jadi pada kondisi ini baru disebut keadaan setimbang jadi pada saat larutan jatuh nanti bakal ada N2O4 yang berubah jadi N2 NO2 dan di sisi lain ada juga NO2 yang berubah menjadi N2O4 nah laju keduanya itu bakalan sama pada kondisi ini begitu pun konsentrasinya konsentrasi zat itu harusnya tetap nah pada saat kondisi ini ini kan N2O4 masih berlebih ya teman-teman nah sedangkan NO2 nya masih belum ada jadi kondisi ini belum setimbang sejaring berjalannya waktu nah dia setimbang nah kenapa N2O4 ini ada di bawah dan NO2 ini ada di atas karena kalau teman-teman perhatikan ya apa namanya persamaan reaksinya itu kan itu kan N2O4 menjadi NO2 kan dengan koefisien NO2 nya itu 2 ya kan koefisien NO2 nya 2 jadi nanti pada saat kestimbangan konsentrasi NO2 ini bakal 2 kali lebih banyak dari NO2 karena koefisiennya ini 2 ya kan koefisien reaksinya oke sorry ya kalau kecepatan teman-teman nah selanjutnya ada hukum kesetimbangan nah ini kalau misalnya reaksi tadi yang aku bilang kan ini koefisiennya 2 ya NO2 nya makanya pada saat kestimbangan nanti konsentrasi NO2 ini bakal 2 kali lebih banyak dari NO2 nah hmm teman-teman kan udah belajar laju reaksi ya kalau laju reaksi maju itu persamaannya seperti ini dan laju reaksi balik persamaannya seperti ini pada saat kestimbangan kan kedua lajunya sama ya maka kalau kedua lajunya sama kita dapat ini persamaan ini lalu kita buat suatu konstanta teman-teman yang disebut konstanta kestimbangan yang membandingkan konsentrasi konsentrasi produk dan juga reaksi dan konstanta ini akan tetap pada suhu tertentu jadi kalau beda suhu maka kaknya beda gitu teman-teman untuk umum hukum hukum kestimbangan oke ini gampang aja ya mungkin dari SMA teman-teman juga udah tau jadi k itu rumusnya konsentrasi produk dipangkatkan koefisien per konsentrasi reagen dipangkatkan koefisien oke ini mungkin ada sebuah latihan teman-teman hanya tulis rumus kestimbangan bisa lah ya ini kan oh ya konstanta kestimbangan ini hanya berlaku untuk gas dan juga akuos ya teman-teman karena kalau solid itu apa ya konsentrasinya kan gak berubah seiring waktu jadi dia bakal tetap gitu teman-teman nah jadi ini kalau kita buat yang rumus berarti apa PCL 3 K nya itu berarti PCL 3 kali CL 2 per per PCL 5 gitu ya terus yang ini juga SO2 CL 2 pangkat 2 dikali O2 pangkat 1 per SO3 pangkat 2 CL 2 pangkat 2 dan begitu seterusnya ini ada solid berarti gak ikut ya teman-teman nah ini udah ada hasilnya boleh dicocokin teman-teman kerjain masing-masing apakah sesuai sama jawaban ini oke nah ini ada juga satu contoh ya gas SO2 CL 2 sebanyak sekian gram dimasukkan ke dalam wadah yang volumenya 2 liter kita ada masa ada volume berarti kita bisa dapat molar ya dengan cara masanya ini dibagi MR baru dibagi volume kita dapat molar setelah tercapai kestimbangan pada 648K oke jadi Z ini bakal setimbang kalau suhunya segini ya terbentuk SO2 sebanyak 0,63 mol tetapkan kestimbangan KC kalau reaksinya begini tanya tetapannya ya KC nya berapa oke nah seperti yang kubilang tadi kita dapat mol SO2 CL2 nya ya dengan rumus biasa habis dapat mol nya kita buat kestimbangan ini SO2 nya kan 0,3 maka ini 0,3 juga dapat begini pada saat kestimbangan kita bagi semuanya dengan volume yang sama karena di soal tidak di state volume nya berubah ya jadi volume nya sama maka dapat molar segini ketika molar segini kita masukkan ke KC nya tadi kan persamaan nya gini ya ini harusnya ditahan panah nih SO2 CL2 menjadi SOCL2 ditambah CL2 oke berarti gini teman teman produk dibagi reaktan dengan konsentrasi nya dimasukkan dan didapatlah jawabannya lalu kestimbangan dapat dicapai pada berbagai arah reaksi dapat dimulai dari N2 dan H2 atau dimulai dari NH3 selama temperatur tetap akan menghasilkan nilai KC yang sama oke jadi maksudnya apa ya maksudnya itu mau yang kita punya itu ini kan kalau dilihat kita punya NH2 eh kita punya H2 sama N2 kan nah itu kita dapat kita akan menghasilkan NH3 baginya tuh seperti ini teman teman nah kalau misalnya yang kita punya NH3 dia akan terurai menjadi H2 dan N2 ini lajunya juga akan sama dan akan didapat nilai KC yang sama teman teman seperti itu nah nilai K itu merepresentasikan apa sih jadi kalau K nya itu lebih dari satu maka maka pada kestimbangan produk akan dominan dan kalau K kurang dari satu maka reaktan akan dominan ini dominan disini bukan berarti bukan berarti apa ya kestimbangan bukan berarti dia gak setimbang ya teman teman dia tetap setimbang cuman pada saat kestimbangan konsentrasi konsentrasi keduanya itu gak sama teman teman seperti yang tadi N2O4 sama NO2 kan karena NO2 itu yang tadi karena NO2 ini koefisiennya 2 dan N2O4 koefisiennya 1 maka pada saat kestimbangan nanti sudah pasti NO2 ini konsentrasinya akan lebih banyak dari ini karena dia koefisiennya 2 kan gitu jadi ya merepresensikan itulah nilai kaknya berarti kalau misalnya kaknya lebih dari 1 maka produk akan dominan maka yang akan kita lihat dengan mata telanjang di dalam di gelas kimianya yang akan kita nampak itu hanya produknya aja karena produk yang dominan kan misalnya produk itu warnanya hijau maka yang akan kelihatan di gelas itu hanya warna hijau gitu padahal kalau kita lihat di mikroskop itu ada juga produk produk yang lain produk produk reaktannya teman-teman gitu pun ini kalau kaknya kurang dari 1 berarti reaktannya dominan berarti yang akan kita lihat di gelas kimianya itu hanya reaktannya walaupun sebenarnya ada banyak Z yang ada di dalam gelas kimia itu semoga bisa dipahami ya teman-teman nah terus ada manipulasi tetapan kestimbangan kalau misalnya reaksinya dibalik maka nilai kaknya juga jadi seper dan kalau koefisiennya diubah misalnya yang tadinya 1 ini jadi dikali setengah gitu ya maka kaknya akan jadi pangkat itu ya teman-teman nah ini ada contoh misalnya kita tahu nih koefisien apa n2 ditambah O2 menjadi 2 n2 O itu kaknya begini kak disebut ke 1 dan 2 n2 O ditambah 3 O2 menjadi ini kita sebut koefisiennya k2 maka kalau di jumlah ini kan bisa dicoret ya ini coret sama ini terus mana lagi yang dicoret udah ya yang ini dijumlah kan jadi segini ini kaknya itu itu perkaliannya ya perkalian dari k1 dan k2 nah ini mungkin ada latihan kalau CO2 nya misalnya reaksi ini CO2 jadi CO ditambah O2 ada disebut K1 terus 2 H2O menjadi 2 H2 tambah O2 ada disebut K2 kita sebut koefisiennya nah yang ditanya koefisien kestimbangan dari ini CO2 ditambah H2 menjadi CO ditambah H2O kita lihat langsung aja pembahasannya oke yang tadi itu kita bagi 2 eh yang tadi ya kan tadi ada reaksi ini disebut K1 nah reaksinya kita bagi 2 jadi ini K nya berarti kita bagi kita pangkatin 1 per 2 juga karena dibagi 2 kalau misalnya jadi kali 2 ntar K nya pangkat 2 gitu teman-teman nah yang H2O ini kita direksi yang seperti ini K nya segini kita akan balik dan kita bagi 2 tujuannya biar O2 nya nanti bisa saling coret ya O2 ini dan O2 ini nah ini dan ini maka kalau dari balik jadi seperti ini O2 nya bisa kita coret dan K nya ini setengah K2 pangkat setengah maka kalau kita jumlah bisa kita dapat reaksi hasil yang tadi yang ini itu berarti kita sebut K3 sama dengan K1 pangkat setengah dikali K2 pangkat S per K2 pangkat setengah begitu teman-teman mungkin kalau dari aku segitu aja terima kasih selamat belajar teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati